Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas Kekurangan dan kelebihan Perkutut berkaturangan Ya itulah namanya perkutut Ada kekurangan, ada kelebihan Poin saja kami langsung membahas Yang secara umum Banyak kekurangan dari perkutut Berkaturangan cuma kami Simpulkan tiga bagian saja Begitu juga kelebihannya juga banyak Cuma kami simpulkan Cuma tiga bagian saja Ya dari pertama Kami akan membahas masalah dari Tahap kekurangan Tahap kekurangan biasanya burung perkutut lokal alam Itu biasanya Dia jarang Kekurangannya jarang sekali manggung Atau jarang sekali bunyi Burung ini cenderung pasif Cenderung dia cuma makan, minum, ditanggeringan Udah makan, minum, ditanggeringan gitu saja Yang kami perhatikan selama ini Burung berkaturangan Ada juga sih yang Aktif cuma Kami ambil secara global Secara umum itu kebanyakan Burung berkaturangan Itu kebanyakan dia cenderung pasif Cenderung banyak diamnya Daripada yang lain Yang kedua Burung berkaturangan Biasanya Susah Dicari Contohnya Ekor Tujuh belas Songkoratu Itu biasanya yang kebanyakan Tidak Rumit Nah ini dia Biasanya Burung yang punya Kekurangannya itu Susah Dicari Atau susah kita temukan Itu pun Kalau kita temukan Songkoratu yang Asli alam Maupun Udan emas Yang asli alam Lokal alam Itu pun Sangat-sangat sulit Jadi tergolong Burung langka Apabila kita mendapatkannya Itu ya Suatu Rezekian Atau memang Itu memang benar-benar Itu memang Burung mau ikut kita Walaupun kadang Di tempatnya orang Contohnya yang Berupa Kerejekian Yang berupa Keturangan Banyumili Itu Atau yang berupa Sifat contohnya itu Biasanya Itu Susah dicari Jadi Biasanya Terus Songkoratu Dan yang lain-lain itu Agak susah Kita Mendapatkannya Untuk Kekurangan berikutnya Burung Berkaturangan Biasanya Sifatnya Pemilih Dimana Sifatnya Pemilih Yaitu Dia memilih Tuannya Contohnya Yaitu tadi Di tempatnya Teman Yang apalagi Kebanyakan Yang berupa Katurangan Yang berupa Sifat Contohnya Apa namanya Banyumili Terus Itu kan Sifatnya Tidak bisa Permanen Terus Apa namanya Panjuran Mas Itu juga Tidak Permanen Sri Tumpuk Itu juga Tidak Permanen Jangan Sampai Di tempatnya Teman Dia Mengeluarkan Sri Tumpuknya Begitu Di tempat Kita Belum Tentu Banyak Sekali Yang Katurangan Berupa Sifat Itu Biasanya Milih Ke Pemiliknya Atau Tuannya Yang baru Maupun Yang lama Itu Biasanya Pemilih Jadi Tidak Sembarangan Belum Tentu Cocok Walaupun Kita Punya Keinginan Atau Punya Kemampuan Untuk Memaharnya Tapi Belum Tentu Dia Mau Cocok Dengan Kita Itu Itu Dari Kekurangan Yang pertama Tadi Sudah Jelas Dia Carang Sekali Untuk Manggung Sekali Manggung Pun Biasanya Minta maaf Suaranya Kurang Enak Yang kedua Memang Sulit Dicari Kekurangan Untuk Kekurangannya Apalagi Kekurangan Kekurangan Yang bagus Sulit Dicari Yang ketiga Burungnya Pemilih Jadi Dia Ibaratnya Memilih Tuhannya Yang mau Diikuti Itu Itu Dari segi Keurangan Lanjut Kita Bahas Dari segi Kelebihan Dari segi Kelebihan Sudah Jelas Kita Semua Bukan Rahasia Umum Semua Juga Tahu Kalau Kelebihannya Burung Berkaturangan Pasti Banyak Cuma Kami Simpulkan Tiga Saja Yang Pertama Jelas Kita Melihat Keistimewaan Dari segi Fisik Maupun Sifat Yang Membedakan Dengan Burung Lainnya Jadi Burung Ini Memang Benar Benar Beda Benar Benar Apa Namanya Tidak Bisa Disamakan Dengan Temannya Punya Ciri Khas Tersendiri Di antara Sifat Ataupun Secara Fisik Baik Dari Jambul Di Kepala Mata Bagian Bagian Baru Bagian Kaki Bagian Bulu Maupun Bagian Ekor Itu Banyak Sekali Keistimewaan Atau Kelebihan Dari Burung Berkat Orangan Yang Berikutnya Banyak Diminati Orang Yaitu Karena Kelebihannya Itu Dia Selalu Diminati Orang Atau Dicari Orang Dia Selalu Diminati Orang Dicari Orang Diburu Banyak Orang Karena Orang Senang Kalau Punya Karakter Yang Berbeda Atau Punya Tampilan Yang Berbeda Dari Yang Lainnya Itu Yang Ketiga Itu Karena Dia Banyak Diburu Orang Pasti Dan Pasti Dan Pasti Pasti Harganya Akan Naik Semakin Bagus Katurangan Tersebut Semakin Banyak Peminatnya Dan Harganya Juga Semakin Naik Semakin Bagus Semakin Mahal Itu Ciri Kelebihan Dari Perkutut Perkaturangan Namanya Makhluk Hidup itu Pasti Ada Kekorangan Dan Juga Ada Kelebihan Kami Membahas Secara Global Secara Umum Baik Dari Segi Kekorangan Maupun Dari Segi Kelebihan Ya Tengar Kantung Kita Saja Mau Mengoleksi Keaturangan Yang Bagaimana Yang Cocok Dengan Kita Yang Sesuai Dengan Ibaratnya Keinginan Kita Itu Kami Sampaikan Jadi Apabila Mungkin Rekan-rekan Ada yang Sependampat Silahkan Ya Itu Kami Ibaratnya Cuma Merangkum Dari Teman-teman Yang Ibaratnya Selama Ini Ya Itulah Aturan Kan Pasti Ada Kelebihan Ada Kekurangan Dan Kelebihan Jadi Tergantung Sama Kita Mau Menyikapinya Bagaimana Intinya Semuanya Baik Itu Saja Semoga Bermanfaat Bagi Rekan-rekan Dan Teman-teman Di Bahan Bunt Saja Berada Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh